Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ngemas bro semuanya pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman teman semuanya khususnya disini untuk Honda CBR 150 yang tipe ABS yang akan saya jelaskan yaitu mengenai perbedaan dari tipe yang ABS dan yang non ABS sehingga harganya pun kan selisih lumayan tinggi ya teman teman dimana dibelakang saya ada Honda CBR 150R pilihan warna victory black red dengan harga 40.170.000 rupiah untuk yang tipe ABS dan untuk yang non ABS victory black red ini 36.370.000 rupiah jadi di hari angka 36-40.000 kita ini kan berarti selisih kurang lebih kurang lebih 4 jutaan ya teman teman jadi kenapa harganya sampai beda seperti itu padahal yang berbeda yaitu hanya pada sistem ABS dan non ABS saja oke langsung saja teman teman kita bahas mengenai fitur ABS pada Honda CBR 150 jadi nanti bedanya seperti apa kayak gitu oke kawan mas bro semuanya jadi disini di depan saya adalah Honda CBR 150R pilihan victory black red tipe ABS ya dengan harga 40.170.000 rupiah sedangkan yang non ABS nya sama-sama victory black red ini harganya 36.370.000 rupiah untuk ATR ketanggungan berbos Jawa Tengah dimana memang disini bisa teman teman akui sendiri ya harganya itu sudah selisihnya itu banyak kurang lebih 4 juta kurang lah yang membedakan antara ABS dan non ABS itu adalah pada sistem pengeremannya saja jadi teman teman perlu ketahui juga kok hanya rem kok selisihnya beda jauh nah ini saya akan kasih tau mengenai sistem ABS dari Honda CBR 150 jadi kalau nanti teman teman ini tau kelebihan dari pengereman ABS dengan non ABS seperti apa tapi di samping itu ada kekurangannya juga kan ya kita bicara kelebihan secara gampang ya sistem ABS secara gampang atau ya pengertian yang paling mudah lah pengertian yang paling mudah dipahami yaitu sistem anti loop brake sistem itu artinya kan biar pengereman itu tidak mengunci secara total artinya saat master rem itu ditekan dan minyak hidroliknya itu menekan piston ya disini pistonnya ada dua piston ganda nanti tidak langsung jepit mutlak jepit kayak gini nih kalau non ABS dia dalam kecepatan tinggi saat direm dia pasti akan jepit terus saat ditekan handle rem belak depannya dia akan jepit kayak gini terus ini ya tapi lain halnya dengan yang tipe ABS ini pengertian gampangnya itu tidak jepit terus kayak gini makanya kalau yang non ABS saat kecepatan tinggi kemudian ngerem mendadak dengan tekanan tinggi juga pada bagian master remnya atau pada bagian handle remnya ditarik sekuat mungkin dia akan jepit seperti ini yang terjadi bisa menjadi apa ban itu kan ngunci tidak ada pergerakan otomatis ban itu ngunci tidak ada pergerakan sehingga yang terjadi meleset karena antara misalkan asfal dengan ban jadi disini disini selarak kayak gitu bahasanya apa misalnya arak kalau di bahasa selirinya selarak tapi kalau bahasa indonesia yang betul berarti ya keleset lah gelincir kayak gitu gelincirlah tapi kalau yang sistem ABS itu enggak dia itu enggak mutlak ngunci kayak gini membuka adang membuka memberikan celah untuk disnya ini biar tetap bergerak sehingga roda pun tetap bergerak jadi set set kayak gitu jadi nanti kayak gini set 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 kayak gitu tapi kecepatan tinggi nah intinya kayak gitu intinya itu seperti itu jadi nanti ban itu tidak gelincir atau mempleset tapi bisa terlihat pada bagian shocknya itu akan memberikan pergerakan juga ketika sistem ABS dia akan set 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 kayak gitu beda kalau enggak pakai yang ABS ketika direm ngunci dia pasti neken ke bawah terus seret makanya sangat penting sekali untuk pengereman ABS ini saat kecepatan tinggi tapi kalau kecepatan biasa saja ini menurut saya enggak begitu penting atau saat ngerem mendadak ini dalam kecepatan tinggi akan sangat manfaat sekali itu pengertian mudah dari ABS itu seperti itu pengertian paling mudah lagi kasarnya itu kayak ngerem kocokan teman-teman kalau suka ngerem kocokan kayak gini kalau saya sering ngerem kocokan jadi memberikan pengereman depan kalau enggak nyampe misalnya ada lubang atau di depan ada mobil yang berhenti mendadak atau motor saya itu ngerem kayak gini saya kasih gambaran kayak gini pasti jadi ketika dilakukan pengereman kocokan seperti ini memberikan daya pengereman yang lebih maksimal dibandingkan kita mengerem ditekan seperti ini ini malah yang terjadi mempleset atau keseimbangan juga berbeda itu itu non-ABS makanya kasarnya fitur ABS yang paling mudah seperti rem kocokan tapi menggunakan sistem seperti itu pengertian paling mudah pengertian yang agak rumitnya kayak gini sistem kerjanya jadi yang ABS itu disini ada kabel disini ada sensor ini namanya sensor speed kemudian disini ada bentuk kayak gini yang akan dibaca oleh sensor speed ini baik di depan ataupun di belakang nah untuk minyak rem dari sini yang tipe ABS itu tidak langsung menuju ke bagian kali per depan tetapi ke bagian belakang dulu disini ke belakang ke bagian kontrolnya disini ini kontrolnya ada disini ya begitu juga di bagian belakang untuk pengereman belakangnya karena di depan belakang menggunakan sistem pengereman ABS untuk yang biar 150 jadi di selangnya ini tidak langsung ke bagian belakang tidak langsung ke sini tapi ini malah kesini dulu ke kontrolnya dari sini baru dibalikan lagi ke belakang seperti ini baru ngeram kayak gitu jadi sensor ini yang akan membaca seperti itu itu cara yang agak rumitnya itu sistemnya seperti itu jadi ada kontrol di bagian sini yang memberikan membuka dan menutup minyak remnya sehingga pengereman itu tidak terkunci tidak jepit kayak gini terus jadi ada terbuka kayak gini terbuka dan karena kecepatan tinggi itu seperti ini set 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 tapi kan kalau kita lihat secara kasat mata ya enggak mungkin bisa terlihat ya teman-teman karena begitu cepatnya putaran itu kan kampasnya enggak terlihat kayak gini tapi intinya tidak menekan terus-menerus intinya itu ABS itu tidak menekan terus-menerus karena disini ada kontrol yang mana mendapatkan berita dari sensor speednya itu intinya seperti itu nanti disini untuk apa minyak remnya itu enggak neken kayak gini terus tetapi kadang buka sehingga pada pengereman ABS ini saat kita melakukan pengereman handle rem kita tekan seperti ini nanti teman-teman bisa merasakan adanya tekanan balik yang mendorong ke sini seolah kayak ada tekanan balik tapi itu pun kalau kita bisa merasakan karena saking cepatnya sistem karena ada minyak rem yang kembali juga ke masternya juga seperti itu jadi otomatis kayak gitu gimana sudah paham belum jadi ya cara gampangnya itu ngerem kocok secara otomatis itu gambaran saya yang paling gampang jadi kan bahan itu gambarannya itu tadi tidak ngunci kalau ban ngunci otomatis sok depan ini yang akan neken terus tetapi kalau bannya itu tidak ngunci artinya masih bisa muter karena kali apa kalipernya mundur dan remnya juga empasnya masih bisa bergerak mundur jadi memberikan celah biar tetap berputar set 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 dia akan akan timbul lagi ini pergerakan soknya itu naik turun sehingga teman-teman saat kecepatan tinggi bus tidak tergelincir karena disini ngunci remnya bukan berarti ngunci itu ngunci apa namanya rem itu ngunci mati ngunci terus tidak balik lagi walaupun non ABS ngunci tapi nanti yang balik lagi kalau handle remnya itu kita lepaskan tapi berbeda dengan yang ABS ini saat handle rem diteken terus menerus tetap disini akan memberikan peluang atau pergerakan pada bagian ini biar tetap dia itu berputar set 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 kayak gitu sehingga disini ada pergerakan dan tentunya disini akan memberikan keamanan kepada teman-teman semuanya apalagi kalau non ABS berkecepatan tinggi digunakan di tikungan ya ini berbahaya sekali tergelincir mudah tergelincir tukang nah kenapa harganya mahal ya itu karena keamanannya safety nya untuk yang ABS ini lebih tinggi dibandingkan yang non ABS tapi kelemahannya ya kalau secara kelemahan tentu teman-teman kalau beli yang tipe ABS ini keamanan lebih tinggi kalau sudah terjadi kan ada indikator ABS nya juga kalau error apa rusak perbaikannya ya berbeda lebih mahal dibandingkan dengan yang non ABS tukang oke itu saja ya mudah-mudahan bermanfaat lah buat teman-teman semuanya mengenai ABS dan non ABS pada Honda CBR150 terbaru ini 2021 jadi cara gampangnya itu rem kocokan yang pakai sistem gitu aja kan jadi mudah dipahami itu pemahaman saya yang paling mudah soalnya biar saya memberikan pemahaman kepada orang lain mudah dipahami gitu aja oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati